Jatuh Australia diguncang demo besar-besaran 137 orang tewas ada apa? Jatuh Australia diguncang demo besar-besaran Julang perjanjian RI dan Australia kali ini ribuan demonstran turun ke jalan-jalan di Bekota Negeri Kanggoro itu pada Senin 22 Desember 2002 Untuk memperotes kebijakan dan keputusan Albanese yang berdampak pada lumpuhnya sistem transportasi umum dan mengganggu KTU di Eropa atau UI minggu ini Felicia Australia mengatakan 16.500 orang muncul dalam demonstrasi yang diselenggarakan oleh ribuan masyarakat yang mewakili banyak kecemasan ketakutan warga Akan terjadinya perang nantinya mereka menuntut Antoni segera mungkin menyerahkan pulau pasir kepada Indonesia karena inflasi meningkat di seluruh Australia Ribuan orang berkumpul di Canberra pada Senin 12 Desember 2002 Waktu setempat mereka berkumpul untuk memprotes kebijakan pemerintah yang hanya mementingkan politik pemerintahan Tanpa berpikir panjang dampak yang akan terjadi jika maksa merampas kedulatan Indonesia Ribuan warga itu katanya merujuk pada wilayah pusat pemerintahan dan kantor Antoni Albanese yang dijaga ketat militer Australia 137 warga tewas karena insiden ini Sementara itu kepolisian Australia mengatakan 137 orang tewas dalam demo kali ini Tak hanya itu 316 lainnya terluka dalam aksi kali ini Dikutip dari The Guardian Selasa 22 Desember 2002 Dalam pidatonya PM Antoni Albanese mengatakan ia berkecil hati setelah berbicara dengan para pemimpin barat Dengan apa yang dilakukan warganya sendiri namun di situ di sisi lain Tetap tidak akan pernah menyerahkan pulau pasir yang telah menjadi hak Australia Walaupun harus angka senjata demi kedulatan itu ungkapnya kepada media Sydney Korban tewas bertambah begitu banyak karena dalam 4 jam terakhir sebelumnya Kementerian Kesehatan Australia alias Ku melaporkan 57 orang tewas dan 169 terluka wakil menteri perotanan Australia secara terpisah Menyampaikan wilayah Kaldera dalam situasi sangat parah Saat ini Albanese menetapkan mobilisasi militer penuh melawan Indonesia Dan sekutunya ini akan berlangsung selama beberapa hari bilateral Akan menentukan berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk berperang Sementara kabinet akan mengalokasikan uang untuk mobilisasi Anthony Albanese Menegaskan dia akan tetap berada di Canbera Menurutnya Indonesia telah menandai dia sebagai target satu dan keluarganya target dua Sementara itu banyak warga memilih meninggalkan Australia Dan berlindung di bawah tanah jika nanti perang benar-benar terjadi Sedangkan pihak Bandara Internasional Australia mencatat sekitar 17 ribu warga keluar Melalui bandara tersebut namun ini semakin bertambah banyak pada Sabtu Balak Invasi Indonesia ke Australia membuat demonstrasi semakin memanas Protes gut pun gencar dilakukan Banyak warga di seluruh dunia meminta PM Australia segera menghentikan serangan ke negara tetangganya itu Berapa ribu orang berkumpul dengan membawa bandara Indonesia dan Australia Di depan kantor pemerintah Nasusians di Canbera ini yang ke sembilan kalinya Warga melakukan demonstrasi kepada Anthony Albanese di lapangan kota Darwin Australia Dan kemudian berjalan menuju kedutan Indonesia di sana Para demonstran membawa poster besar dan bendera Australia mereka mendirikan hentikan perang Ridwan orang berkumpul di luar kedutan Indonesia di Australia Para pengunjuk rasa pun mendirikan poster-poster bertuliskan I love Indonesia hentikan Jokowi hentikan perang dan membawa pelaka Dengan slogan-slogannya menyatakan tidak ada perang kami butuh kedamaian Di sini juga melakukan aksi protes terhadap Australia Soal Anthony Albanese ribuan orang pun memadati jalan-jalan di buku kota Sydney Sehingga menjadikan jalan di kota-kota itu menjadi macet dipenuhi aksi para demonstran Mereka juga berkumpul di lapangan berapa demonstrasi untuk mengatakan kepada stasiun televisi lokal Bahwa serangan tidak masuk akal Kejam dan ragus hanya masalah pulau pasir yang tidak jelas Asal-usulnya justru menimbulkan sosial korban Rata seseorang dalam demonstran di Victoria dan juga Tasmania Berapa ribu pengunjuk rasa yang sebagian berasal dari Inggris Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Rusia, Cina, Indonesia Arab Saudi, Korea Selatan, Brasil, Belanda juga pernah menunjuk rasa Di luar kediaman resmi Perdana Menteri Anthony Albanese Mereka juga menyebarkan bermacam-macam bendera Dan memegang sepanduk bertuliskan hentikan perang Hentikan agresi Indonesia dan sekutunya Hentikan agresi Rusia, hentikan agresi Amerika, hentikan agresi Australia Selalu itu hentikan mania berdarah kami Warga negara asing tidak tenang di sini Kami butuh ketenangan, kami butuh kedamaian di kota Darwin Pada Sabtu, sekelompok pengunjuk kerasa pun berkumpul di luar kedudukan Iran Di hari yang sama, puluhan pengunjung merasa berkumpul di luar gedung parlemen nasional Di pusat ibu kota demi membawa bendera Iran dan Australia Dan pelakat bertuliskan segera tinggal dan Australia Ibrahim seorang pembunuh Dimana ribuan berunjuk rasa Di jalan raya utama ibu kota Darwin, mereka mengibarkan bendera Iran samping Menderiakan hentikan perang polisi, anti huru hara pun menghadang peradaban Yang hendak memasuki kantor gedutan Iran di Australia, sekitar 120 ribu orang ditangkap Dan 12 orang di antaranya tewas Karena bentukkan dengan aparat kepolisian sempat Australia sebelumnya Juga menangkap ratusan demonstran Di negaranya, sendiri polisi melakukan hampir 1.400 penangkapan di lima kota di seluruh Australia Menurut seorang pemantau independen pemerintahan ini Juga menindak perbedaan pendapat setelah pihak berwenang beringatkan Warga agar tidak merunjuk rasa Sementara itu, aksi proses ribu kota Darwin berunjuk rusuk Ketika sekelompok pemuda bentrok dengan aparat keamanan Sejumlah bangunan akibatnya mengalami kerusakan Kementerian dalam negeri pun mengembangkan sebanyak 200 demonstran Yang ditahan aparat keamanan Ketika adegan saling mendorong antara demonstran Dan juga pengisian dilaporkan terjadi di kota Darwin Itu ratusan ribu damon sambul membanjiri kota Dan menimbulkan masalah setidaknya 4 orang tewas Kata pemerintah dalam bentukkan kerasa antara penunjuk rasa dan polisi bermotif dan internasional Yang melasir pada suatu korban tewas Terus bertambah Ada peningkatan signifikan dari jumlah korban Kata kementerian kesehatan Australia Sebelumnya terpaksa mengembangkan keadaan darurat sejak Prabu Pekan Lalu akibat kerusuhan yang terus terjadi hingga hari ini Alhasil militer negara-negara NATO Yang dipimpin Amerika Serikat Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif Juga mengirimkan militernya Untuk mengendalikan situasi pasukan penjaga perdamaian Juga telah sepenuhnya dikerahkan ke Australia Dan sekarang sepenuhnya beroperasi di dalam negeri Mengatakan pasukan itu melakukan tugas Untuk menindungi fasilitas penting baik militer maupun negara Dan sosial pasukan juga akan tetap berada di negara itu Sampai situasi stabil polisi mulai mendesak Para pemrotes dan juga membongkar berikade Jalan polisi diberitakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!